Ya, tak cuma olahraga sepak bola atau basket yang berkompetisi dalam ajang World Cup, tapi juga e-sports. Ya, Piala Dunia e-sports yang tengah digelar di Riyadh, Arab Saudi ini bahkan memperebutkan hadiah fantastis senilai hampir 1 triliun rupiah. E-sports World Cup atau Piala Dunia e-sports 2024 telah berlangsung sejak 3 Juli hingga 25 Agustus mendatang di Riyadh, Arab Saudi. Selama 8 pekan, berbagai turnamen dari berbagai skena e-sports akan dipertandingkan untuk mencari tim-tim terbaik di dunia. Beberapa game yang dilombakan adalah Apex Legends, Mobile Legends, serta PUBG Battlegrounds. Penyelenggara mengatakan lebih dari 1.500 gamer dari sekitar 60 negara akan berkompetisi untuk mendapatkan hadiah uang sebesar 60 juta dolar atau sekitar 980 miliar rupiah dan disebut-sebut sebagai yang terbesar untuk kontes e-sports. Klub dengan performa terbaik akan dinobatkan sebagai juara klub piala dunia e-sports pertama di dunia di akhir acara. Dalam konferensi pers di Riyadh Pekan ini, Ketua Federasi e-sports Saudi, Pangeran Faisal bin Bandar bin Sultan mengatakan hadiah besar tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong meningkatnya minat dan perkembangan e-sports, sama seperti olahraga sepak bola atau basket. Indonesia berkata oleh penyelenggara. just as much as people another another traditional sports and i think this is what they deserve and what they've earned and i look forward to that growing in many tournaments around the world and not just this one